Presiden Jokowi Dodo meninjau progres pembangunan bendungan bayi di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selasa 5 Desember 2023. Presiden Jokowi menilai pembangunan bendungan tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, Presiden Jokowi berharap setelah rampung dibangun, bendungan dapat mendorong produksi beras di Kabupaten Nagekeo. Dia menilai produksi beras di Kabupaten Nagekeo nantinya akan meningkat hingga 2,5 kali lipat. Yang kita harapkan nanti dengan selesainya bendungan bayi ini, produksi beras di Kabupaten Nagekeo bisa meningkat sampai 250 persen. Sehingga peningkatannya sudah 2,5 kali lipat. Lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan bahwa pembangunan bendungan bayi telah dilakukan sejak akhir tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Presiden menyebutkan bendungan tersebut ditargetkan dapat menampung hingga 51 juta meter kubik air. Turut menampingi Presiden dalam peninjauan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadi Mulyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, PJ Gubernur NTT Ayodya Kalake, dan Bupati Nagekeo Ihanes Don Bosko. Presiden Jokowi disambut Bupati Nagekeo dengan pengalungan kain adat setempat. RRND Rosa 5 melaporkan untuk Pro 3.